halo assalamualaikum telur berjumpa lagi dengan saya lia menul bribon kabar ya telur sehat kan muki-muki bareng kesehatan ya telur nah di video kali ini saya memasak ham sun joy dan juga cuyuk ya caranya sangat mudah dan gampang nah ini tadi saya sudah beli ini cuyuknya saya beli yang bagian muidaw ya telur ya nah ini tadi harganya 45 dolar jadi saya belinya yang sansin jadi yang fresh itu harganya 45 dolar yang segini maksudnya segini itu harganya 45 dolar ya telur ya ya sesuai yang makan ada berapa orang gitu ya telur ya masalah banyak sedikitnya nah setelah itu ini dipotong saya motongnya memanjang seperti ini nah kalau beli bisa ngomong ke penjualnya bagian yang muidaw gitu ya kalau muidaw itu yang empuk telur kalau dimasak itu empuk gitu loh jadi kalau buat orang tua walaupun orang dewasa anak kecil itu juga bisa dibelikan yang bagian ini ya telur ya oke dan setelah itu dipotong sampai habis seperti ini seperti ini selamat menikmati selamat menikmati oke dan setelah itu saya beli ini saya beli yang bungkusan seperti ini ya telur ya semisal yang gak ada bungkusan yang langsung ditimbang itu juga bisa nah ini itu saya siapkan air ya buat merendam jadi ini itu yang asin jadi ada yang asin ada yang manis jadi saya belinya ini yang asin kalau yang asin itu harus direndam dulu ya telur jadi merendami itu agak lama saya merendami itu satu jam setengah itu supaya gak terlalu asin ya telur soalnya ini asin banget ini yang namanya ham sun joy kalau yang manis itu namanya din sun joy kalau din sun joy itu gak usah direndam terlalu lama oke dan ini saya potong seperti ini ini tadi harganya 3 dolar kalau yang asin itu lebih murah daripada yang manis ya telur kalau manis itu mahal mahal banget kalau yang manis itu kalau yang pokoknya yang asin ini murah gitu oke ini saya rendam dulu selama 1 jam setengah dulu dan ini sudah saya siapkan ini dagingnya tadi yang sudah saya potong diiris selalu dibungguin pakai ini gula dan setelah itu ini ada merija bubuk dan setelah itu ini ada minyak wijen lalu saya tambahkan kecap asin jadi dikit saja kecap asin soalnya itu tadi sudah asin ya telur ham sun joy oke dan setelah itu kasih tepung maizena secukupnya lalu diaduk sampai merata diulet-ulet seperti ini sampai merata dan setelah itu ini diamkan dulu bisa ditaruh di kulkas dan soalnya ini lagi musim dingin jadi gak ditaruh di kulkas juga gak apa-apa ya telur ya diamkan dulu oke dan setelah itu ini saya sudah siapkan bawang putih siapkan bawang putih ini saya mau cincang jadi saya pakai ini tuh lebih penak dulur caranya cepat banget cara nyincangnya jadi tinggal ditarik-tarik gini aja sudah jadi cincangan ya dulur ya cincangan bawang putih nah segini tergantung sesuai selera jadi bosku suaneng banget banyak bawang putih ini bawang putih itu satu bungkus oke dan setelah itu ini saya siapkan saya pakai bumbunya ini namanya tau pancong jadi kalau semisale majikan saya suka pakai agak sedikit pedas bisa pakai ini kalau semisale gak suka pedas ya rasa dikasih ini ya telur ya nah ini saya pakai satu sendok teh sedikit segini saja oke dan setelah itu saya mau ambil dulu ini saus tiram nah ini saya pakai saus tiram secukupnya gak usah terlalu banyak diketai soalnya tadi cuyoknya sudah dihip nah segini oke dan setelah itu ini saya mau ambil dulu gula oke dan lalu tambahkan sedikit tepung maizena dan lalu kasih air ya telur ya oke secukupnya segini saja lalu diaduk sampai merata oke sisihkan dan ini bawang putih saya pakai irisan jahe bisa ditambahkan nirisan jahe secukupnya dan setelah itu ini daging cuyuknya yang sudah dibungguin tadi siap untuk memasak dan ini tadi hamsun jahe sudah saya cuci bersih pokoknya dicuci bolak-balik ya telurnya sampai bersih lalu ditiriskan oke dan setelah itu siap memasak panaskan minyak ditumis dulu bawang putih seperti biasa ya minyak secukupnya ya telurnya oke dan setelah itu ditumis-tumis dulu sampai keluar aroma harumnya bawang putih lalu masukkan dagingnya dagingnya dulu ditumis nah ini nanti dagingnya itu dimasak sampai setengah matang dulu ya baru nanti dimasukkan hamsun jahe oke ini ditumis-tumis seperti ini dimasak dulu sampai setengah matang selamat menikmati nah telur ini sudah setengah matang dan setelah itu ini saya masukkan hamsun jahe seperti ini lalu ditumis-tumis nah jika suka pakai tausi bisa ditambahkan tausi atau kedelai hitam tausi kedelai hitam bisa ditambahkan kalau semisal suka soalnya anak majikanku yang cowok yang satunya itu tidak makan tausi jadi tidak kasih sesuai selera majikan oke ini bisa dilihat kalau sudah seperti ini berarti empuk matang kalau sudah matang langsung tuangkan itu sausnya yang sudah dirajik tadi ditumis-tumis seperti ini nah ini tinggal nunggu mengental saja jadi caos mau kan ada ada larutan pemaisin jadi terus ditumis-tumis dimasak nah ini sudah matang jadi jangan terlalu lama kalau terlalu lama nanti dagingnya menjadi keras jadi ini sudah matang sudah matikan kompor siap dihidangkan nah sesuai selera jadi ditaruh di mangkok atau di piring oke selamat mencoba semoga pemajikan yang disuka seperti majikan ku dan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan di subscribe dulu di like komen dan juga share jika suka dengan video ini bisa di share ke media sosial di campan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu di next video ya bye bye bye